Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan melakukan penelusuran lagi ini di jalan raya dengan serawal disini di pom bensin desa Jumleng dan disini tabak para penjual sedang siap-siap untuk menyambut para pembodik sehingga bikin lapak-lapak disini oke saya akan kesana bulang melanjutkan perjalanan menuju ke pulang desa pangkalan, geajaran lo bener dan lain sebagainya kira-kira seberapa bener lusurannya yuk kita saksikan dengan serawal di depan pom bensin Jumleng ayo saya kesini ke arah Jawa Tengah kondisi calur mudik 2024 di Losarang Indramayo ini kondisi jalurnya seperti ini untuk jalannya full beton dan juga ini betonnya asli rata ini tidak bergelombang seperti di pedalaman-pedalaman desa asli mulus enak betonannya dan ada bau jalan untuk kendaraan kecil ini memasuki wilayah pangkalan ya banyak truk-turk besar masuk wilayah pangkalan jadi kalau kalian masuk di Indramayo disini pokoknya saya tunjukkan jalan yang bagus kalau ada jalan yang tidak bagus saya tunjukkan supaya kalian berada di sini detiknya dan di sini ternyata jalan yang saya lewati itu mulus mulus kaya buku es hari ini mulus seperti kupunya Sandra Dewi Sandra Dewi Sandra Dewi dengan Dewi Sandra itu beda lor ya jangan disambahkan kok yang kena Dewi Sandra kasih untuk Sandranya aduh gara-gara Sandra Dewi rongatus pitung puluh satu triliun dibagi seluruh rakyat Indonesia karena sejutaan lor sejuta lor dibagi rata ya masyarakat Indonesia Masya Allah pantesan dajaran maupun MD lamonannya orang dikorupsi si pertambangan baru ya warga Indonesia per kepala atau per apa itu ya lupa saya ya udah rong puluh jutaan jarennya mengkono jarennya ya bener ya Masya Allah deh korupsi itu membunuh ya membunuh kemanusiaan jadi ya bener harusnya korupsi itu harus di miskinkan dinolkan baru dieksekut baru dieksekutisi berlakunya berkapak ya oke lanjut kan ada korupsi lanjut pendelusuran lah lanjut ada politik lanjut politik politik aja politik pandangan langsung pendelusuran kondisi jalur terakhir ini kondisi jalan Repandura disini disa di pangkalan pangkalan ya karena ini memang disa pangkalan banyak sekali pangkalan truk-tuk kalau banyak sekali pangkalan apakah ada pangkalan dan itunya saya juga sendiri tidak perlu dokonya kalian pangkalan saja lanjutlah ini desa kiajaran masuk wilayah desa kiajaran di samping kanan terdapat eh terdapat terlihat ada kantor kubu desa kiajaran kulon tuh di samping kanan udah kelewat tapi ketutup kena mobil truk nah di depan masuk desa kiajaran wetan kiajaran wetan ya pokoknya beginilah suasananya kondisi jalan raya Repandura itu membutuhkan aduh kehatian jangan sampai ampun saya juga kalau salah salah ngerem itu khawatir tuh matanya dikira mau mobil ada penasuk masuk ternyata anggas-anggas juga oke wow ada mobil ini oh disini ada pembencin lagi ya nih pembencin apa pembencin pembencin kiajaran wetan ini kantor kewujan baladesa kiajaran halo bang Rian sana kiajaran buit doblok dong dong buit doblok atau buit apa tuh bang Rian lanjut saja saya gak bisa mampir saya untuk informasi jalan disini mantap habis informasi jalan disini mantap habis ya teman-teman utaranya disini bagi bagi para pengendara sepeda motor pasti lewat jalan ini yang dari Bekasi Surabaya eh yang dari Jakarta maksudnya Surabaya ini memasuki wilayah larangan larangan itu nama desa eh bukan bukan larangan ini apa sih doblok lalen saya langut maksudnya terus langut larangan kesamatanya loh bener bisa langut tapi kalau manut beda lagi manut itu ikan pari-pari ya manut manut itu masakan ikan manut dimasak di apa ya di apoknya dimasak saya pada waktu di Kaliwungu Semarang itu ya manut manut itu apa ternyata ikan pe iwak pe jare orang indramayu kata orang indramayu kalau jare kata orang jawa tengah itu manut manut dengan iwak itu beda beda istilah ikannya sama sama tapi istilahnya yang beda ini rumah sakit langut ada rumah sakit disini dan ini masuk wilayah larangan 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 indramayu larangan ini daerah larangan awas ya ini daerah larangan kalian perlu ketahui ini daerah larangan 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 awas larangan 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 indramayu awas larangan larangan itu nama desa itu kantor ku desa larangnya sana itu kantor ku desa larangan kan ada masjid kantor kuunya disana oke lanjut baik lanjut baik kalau jalur mudik oke saya ekspor jalur mudik umum ya tapi saya tunjukkan di depan itu jalur alternatif yang menuju ke karangambel kalau kalian menuju ke karangambel di depan itu ambil jalur kiri ya ambil jalur kiri tapi kalau mobil kalau jalur yang sejalan baru ya seperti ambil kanan nih ambil kanan nih ya disini ada sebuah tugur nih kalau ke karangambel kiri aja nih disini ambil kiri tapi saya mau ambil kanan tuh kesana ke kiri tuh ya kalau kesini tuh jadi barang jalan baru ini oke lanjut ya disini sudah padat saya explore full access biar kalian paham dan bisa menikmati di kondisi terkininya di jalan ini kalian akan bisa menemukan desa kasmaran kemudian legok legok loh bener ada rumah sakit mitra plumbon indra mayu yang ada di midasari ya midasari bukan jadi barang ini tembusannya midasari dan akan menemukan asrama haji yang sampai saat ini fungsinya belum difungsikan maksimal asrama haji provinsi jawa barat ya ini di samping kiri ini ada asrama haji yang gak tau kapan maksimalnya asrama haji indra mayu provinsi jawa barat sebenarnya asrama haji di situ kemudian bandara kerta jatinya di sana jadi dekat rencananya seperti itu tapi ya kenyataannya alu alam rencananya itu ya gimana gitu ya inilah kalau berkendara di jalan raya ini harusnya setelah dati apalagi saya itu bikin video juga hasilnya terkeptir kalau di jalan raya apa oh matanya jadi kalau lenger lenger pergerakan mobil di depan aduh kurang nge-rem salah nge-rem itu rada berbahaya ya jadi kalau tahu pergerakan mobil di depan nge-rem kalau matanya belanja setitik matanya belanja setitik itu apa sih ya matanya kemana-mana gitu jadi tidak mengetahui pergerakan mobil kendaraannya ada di depan itu kadang-kadang kaget di depan oh ini udah kurangi kesempatan gitu ya ini balap-balap kalau mobil cok mobil cok jalan balap baik dulu aduh truk dulu pada pengennya libel disini sudah terlihat ya para pedagang-pedagang di pinggir jalan pedagang musiman menyambut para pemudik melewati jalan yang akan ditempuh dan pemudik itu akan merasakan nyaman mencari tempat yang nyaman agar kendaraannya aman jadi dan juga tempat-tempat yang disinggai harus bisa terpercaya bisa memelindungi para pemudik karena itu momen tahunan budaya adat yang perlu dijaga dan itu bisa membawa berkah banyak sekali pengais-pengais rezeki di jalan sing rumahnya itu buat tempat istirahat transit para pemudikan bisa dapat rezeki dari para pemudik itu ya ini putaran bidah sari atau ini desanya apa ini apakah desanya masuk ke wilayah ujung maris atau ujung pendok atau apalah ya inilah jalur mudik lumayan bagus ya sepanjang jalan di Indramayu dari sana sampai ke sini itu lumayan jalannya mantap habis pokoknya gak kaleng-kaleng jalannya mantap wow disini tidak bisa disana tidak bisa oke saya lewat sini aja lah semuanya ingin nyalip semuanya ingin nyalip wow parkir ada rumah sakit mitra belum bon dan ini rumah sakit mitra mana sih rumah sakit mitra rumah sakit mitra di depan ya ada truk lagi ke tengahnya saya ambil diri lagi truk besar ya semuanya serba cepat aduh harus hati hati saya terima kasih ya ya kalian gimana sudah paham ya dengan penelusuran saya rame disini area rumah sakit mitra ini sekarang sudah ada alfa sudah ada pokoknya rumah sakit di depan 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 banyak sekali kebergaan itu parkirnya rumah makannya bahaya tadi karena mau nyalip dan tembusannya itu di pidasari sudah mulai pada mudik ya saya masuk ke jatibarang saya masuk ke jatibarang ini wilayah bidasari jatibarang tidak berdamingan dengan jalan raya jatibarang itu tidak berdamingan dengan jalan raya pandura wilayahnya karena ini masuk ke wilayah bidasari ini jadi saya akan masuk ke wilayah kalau dari sini menuju ke karangampel kemana nanti di depan itu ada tinggungan jangan lurus ya di lambung merah bidasari itu ya di depan nah ini jangan lurus kalau ke karangampel lurus itu ke Cirebon Palimanan Arjawinangun Soljipali nah kalau ke karangampel kesini ini aksesnya ke karangampel saya pulang balik lagi sini ini masih wilayah bidasari ini bukan jati barang jati barang itu tidak berdampingan dengan jalan raya pandura jadi jati barang itu masuk sini masih wilayah bidasari jati barang yang masih masuk sana belum wilayah jati barang masih wilayah bidasari nah ini perbatasannya ini masuk wilayah bidasari masih masih bidasari masih bidasari dan setelah jembatan ini nah baru memasuki wilayah jati barang jati 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 jati